kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media yaitu yang pertama datangnya dari Yanti dari Purbalingga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf saya ingin bertanya bagaimana hukum bagi orang tua mengajak anak-anaknya datang ke majlis-majlis ilmu semenjak kecil bahkan semenjak balita apakah wajib atau bagaimana? lalu bagaimana dalilnya jika ada? mengajari anak-anak menghadiri majlis ta'lim yang wajib adalah disabdakan oleh Baki dan Nabi SAW atau dalam riwayat ajari anakmu untuk melakukan solat waktu mereka umur tujuh tahun memang solat bagi dia belum wajib karena dia belum balik tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari solat kalau orang tua tidak mengajari solat anaknya disaat anaknya sudah mulai umur tujuh tahun dosalah orang tua sebelum tujuh tahun juga boleh diajari untuk membiasakan agar disaat dewasa nanti disaat anak sudah masuk balik mereka sudah terbiasa dengan solat dan sudah mengerti bacaan-bacaan solat dan diperintahkan maka kalau orang tua membiarkan anaknya umur tujuh tahun tidak diajari solat maka dosalah orang tua memang solat bagi sang anak belum wajib para ulama menjelaskan solat ini sekedar contoh bukan sekedar solat keharoman-keharoman pun harus kita jauhkan anak kita kewajiban-kewajiban yang lain pun harus kita latih termasuk melakukan puasa tapi jangan dipaksa sudah kita bahas masalah puasa umur tujuh tahun anak kita sudah harus mulai kita latih berpuasa biarpun ternyata tidak kuat nanti puasa beduk memang puasa beduk tidak ada secara syariat tapi kan ini puasa untuk orang yang belum wajib puasa namanya berlatih termasuk dilatih menutup aurat biarpun kadang-kadang dilepas tapi pakai lagi dilepas inilah pemahaman jadi bukan urusan solat saja semua bentuk kewajiban-kewajiban harus kita ajarkan dan keharoman-keharoman pun harus dihindari jangan sampai salah faham tentang anaknya kecil kecil difahami anak kecil belum berdosa wahai anakku kamu masih tujuh tahun belum dosa lapan tahun belum balik maka belum dosa nak kesempatan nyuri yang banyak tidak ada zina tidak apa-apa nak mau bawa boleh melihat apa saja boleh karena kamu orang tuanya orang halin neraka kalau begitu membiarkan anaknya bermaksiat dosa bagi orang tua membiarkan anaknya melakukan bermaksiat nah untuk mengajari mereka mengerti halal haram itu bagaimana anda bukan ustaz terus bagaimana bawa ke tempatnya ustaz maka menghadiri majlis taklim jawabannya sah jika sudah waktunya kita ajar wajib anda membawa ke majlis taklim jika masih belum kecil-kecil bukan sebuah kewajiban tapi sebuah keutamaan karena di majlis taklim ini ada doakan oleh malaikat malaikat mengadukan menyampaikan kepada Allah dalam hadis basar ya Allah ini ada orang datang berkumpul di sini Allah bersubah biizdadi wa jalali aku demi Allah demi keagunganku aku akan ampuni yang datang aku akan beri rahmat semua yang datang lalu malaikat bertanya ada orang ini iseng ya Allah dia banyak salah banyak dosa ikut-ikutan saja aku pun telah ambuni dia aku telah beri rahmat kepada dia artinya majlis majlis rahmat jangan ditinggal anak kita di rumah jangan jadikan anak kita alasan lalu tidak ngaji ada sebagian alasan aduh buya saya tidak bisa ngaji kenapa ada dedek kecil kamu ini orang paling membingungkan tidak punya dedek pusing punya dedek pusing mau apa kau ini mestinya bersyukur punya dedek bawah tempatnya luas di mau ngaji sampai jalan-jalan kalau nangis pinggirin ke sana aman kok kok jadi alasan dulu gak punya anak bingung setelah punya anak dulu belum suami belum punya suami bingung kalian punya suami bingung model apa jangan jadi orang yang membingungkan ini alasan makanya kami sampaikan kami tidak pernah tergoda dengan anak kecil dibawa ke majlis sebab kami ingin bahasanya semuanya tidak punya alasan untuk tidak hadir sakit semoga Allah beri kesembuhan kalau harus mati mati di majlis hebat apalagi alasannya anak kecil baik cuman ada himbuan bagi yang membawa anak kecil seharusnya memperhatikan kiri kanannya juga ambil tempat yang sekarangnya jika ada apa-apa nanti mudah untuk bisa menjauh dari kepadatan supaya anak tidak capek kepanasan misalnya kalau bawa anak di bagian pinggir kalau anaknya mau nangis langsung bawa keluar kena angin diam sehingga tidak mengganggu yang lainnya jadi tetap punya adab tapi jangan dilarang anak kecil ini jawabannya bawa anak kecil bahkan sebagian para solehin bayinya yang orang dihadirkan di majlis karena apa agar dapat doanya malah ikat kok dihadirkan bayi yang masih pernah didatengkan biarpun nanti diambil lagi kenapa begitu karena dia biar mendapatkan doanya malah ikat sebab semua yang dateng yang tidak dateng tidak dapat bawa ke majlis tidak ada alasannya kalau di rumah diserahkan kepada pembantunya hari ini jam ini nonton kartun sudah begitu mau masuk ke layar matanya terakum kalau pembantunya sambil suruh nyapu suruh masak jaga anak enam kecil-kecil bagaimana ibunya katanya mengaji bawa ke sini mungkin anda tidak harus bagian terdepan begini ini mikrofonnya kemana-mana dia pun di ujung di belakang taman sanda anda akan mendengar anda masuk wilayah berkah jadi seperti itu bawa anak-anak anda anak-anak kecil kami tidak pernah terganggu dengan anak kecil bahkan kami senang dengan mereka dan kami pun bersyukur kami punya orang tua mulai dari kecil saya dihadirkan ke majlis taklim jadi ini kan hanya minggu sekali tidak saya diajari masih kecil itu dibawa ke majlis kuliah subuh setiap pagi jadi saya masih ingat sebelum subuh saya berangkat naik sepeda sepeda motornya saya cari ketemu sekarang itu ya sudah dijual akhirnya cari lagi ketemu sepeda motor saya naik di depan itu saya ingat kalau kena embun itu bulu-bulu mata itu kena embun sambil melihat di matahari gunung sameru itu ada matahari ada fajar kemudian dikasih permen saya masih ingat roti sisir kadang jarang roti sisir tapi jangan kasih saya roti sisir nanti wah buya senang roti sisir itu kenangan waktu itu kasih permen kemudian karena jamaahnya banyak kiai itu kan datangnya terakhir biasanya kiai datang saya nguntit di belakang kiai mujri Allah yarhamu jadi saya nguntit di belakang langsung bisa duduk di paling depan nanti seperti itu jadi mulai dari bertahun-tahun itu bukan sekedar setahun dua tahun setiap hari saya terima kasih kepada ayah ibu abah umi yang membawa seperti itu dan berarti beliau menginginkan saya tumbuh di tempat yang baik masih kecil masih SD kelas 1 2 3 sampai kelas 6 kemudian setelah kelas 1 sering kepotong-potong biasa sekolah SMP kan ada harus sore harus ini harus itu tapi masih terus dan itu perjalanan memang tidak terlalu jauh sih mungkin 3 kilo 4 kilo 3 kilolah perjalanan bagi-bagi naik sepeda motor sepeda motor dalam zaman dulu artinya apa hal semacam ini ini perlu untuk dihadiri karena ada keberkahan di situ dan kami dirindukan untuk majlis mulai dari kecil dan ini semoga Allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita semoga Allah mengirim kepada kita orang tua anak-anak orang tua yang bisa membimbing dengan benar Allah mengirim kita guru-guru yang baik yang bisa membimbing kita dan semoga Allah mudahkan kita menuntut ilmu diberi ilmu yang manfaat memberikan keistiqamahan kepada kita Allahuaklam bisawab selamat menikmati